selamat menikmati selamat menikmati untuk nomor 31 dan seterusnya oke tidak perlu berpanjang lebar langsung saja kita mulai pembahasannya sebagai berikut nomor 31 selain berputar pada porosnya atau berotasi bumi juga berputar mengelilingi matahari atau berevolusi peristiwa tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia berikut akibat gerakan bumi yang benar adalah oke jadi peristiwa rotasi dan revolusi yang dilakukan oleh bumi itu ada beberapa akibat yang ditimbulkan yang pertama akibat yang ditimbulkan ketika bumi berputar pada porosnya atau berotasi ya diantaranya adalah terjadinya siang dan malam itu akibat adanya rotasi bumi kemudian adanya perbedaan waktu di berbagai belahan bumi ya adanya waktu kalau di Indonesia ada waktu Indonesia Barat waktu Indonesia Tengah dan juga waktu Indonesia Timur itu juga karena pengaruh rotasi bumi kemudian selain itu pengaruh rotasi bumi yang lain adalah terjadinya gerak semua harian matahari jadi matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat itu juga merupakan akibat dari rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya sedangkan akibat dari revolusi bumi atau bumi berputar mengelilingi matahari itu mengakibatkan adanya pergantian musim kemudian adanya perbedaan lama waktu siang dan malam jadi biasanya kalau musim kemarau itu siangnya itu terasa lebih panjang dibandingkan malam kemudian kenampakan rasi bintang yang berbeda-beda oleh karena itu sekarang kita lihat akibat dari gerakan bumi jadi ini tadi selain berputar pada porosnya bumi juga berputar mengeliling matahari berisik tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan akibat gerakan bumi tadi sudah saya jelaskan satu-satu akibat rotasi dan juga revolusi yang pertama rotasi terjadi pergantian musim kurang tepat karena pergantian musim itu diakibatkan adanya revolusi bumi rotasi bumi terjadi gerak semu matahari ya benar ini ya gerak semu matahari kemudian yang C revolusi bumi itu terjadi pergantian musim dan yang D revolusi bumi terjadinya siang dan malam maka yang paling yang kalau rotasi bumi gerak semu tapi gerak semunya ini tidak jelas gerak semu harian atau gerak semu tahunan ini juga masih kurang jelas berarti kecuali kalau ada gerak semu harian itu betul sedangkan yang C terjadinya pergantian musim ini yang paling tepat mungkin antara B dan C tetapi karena B gerak semu tidak gerak semu harian atau tahun maka yang paling tepat adalah yang C jadi yang nomor 31 adalah yang C lanjut ke soal nomor 32 pernyataan yang benar tentang peristiwa terjadinya gerhana bulan gerhana bulan dimana posisi antara matahari bumi bulan berada pada satu garis lurus atau dengan kata lain bulan itu tertutup oleh bumi maka terjadi gerhana bulan maka pernyataan yang benar tentang peristiwa gerhana bulan adalah yang A matahari bumi dan bulan berada pada satu garis lurus ini benar ya buminya ada di tengah tapi kita lihat kemungkinan yang lain matahari bulan dan bumi berada pada satu garis lurus kalau ini terjadi gerhana matahari karena bumi tertutup oleh bulan kemudian yang C bumi matahari dan bulan berada satu garis lurus ini juga kurang tepat karena mataharinya yang ada di tengah seharusnya yang di awal itu adalah matahari yang di tengah itu antara bumi atau bulan maka itu baru terjadi gerhana sedangkan yang D bulan matahari dan bumi berada satu garis lurus jadi jawaban yang paling tepat adalah karena gerhana bulan berarti bulan itu tertutup oleh bumi berarti posisinya adalah matahari bumi bulan berada pada satu garis lurus jawabannya yang paling tepat adalah yang A untuk yang B ini terjadi gerhana matahari jika matahari bulan dan bumi berada pada satu garis lurus lanjut ke soal nomor 33 dasar perhitungan penanggalan masehi yang benar yaitu oke jadi saya jelaskan untuk sistem penanggalan jadi ini memanfaatkan adanya revolusi bumi dan revolusi bulan untuk membuat kalender masehi dan kalender hijriah kalender masehi atau samsiyah itu dasar perhitungannya berdasarkan revolusi bumi jadi kalender masehi itu berdasarkan revolusi bumi satu tahun itu terdiri dari 365 per 4 hari atau 12 bulan itu mulai dari januari sampai dengan desember sedangkan untuk kalender hijriah atau komariah itu dasar perhitungannya berdasarkan revolusi bulan 1 tahun terdiri dari 354 hari atau 12 bulan itu dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhizah nah kembali lagi ke soal dasar perhitungan penanggalan masai yang benar berarti berdasarkan penanggalan masai tadi adalah revolusi bumi maka jawaban yang paling mungkin adalah B karena tidak ada rotasi bumi rotasi bumi bukan revolusi bulan tadi adalah kalender hijriah atau kemariah berarti jawaban langsung menuju ke B yaitu revolusi bumi karena waktu revolusi bumi lamanya adalah 365 seperempat hari atau 365 hari ini dibulatkan atau 12 bulan jawaban yang paling tepat adalah yang B jawabannya yang B kalau A revolusi bulan kalendernya adalah kalender hijriah lanjut ke soal nomor 34 Aldi memasukkan cairan spiritus ke botol A dan B dengan volume dan ukuran yang sama botol A ditutup sedangkan botol B dibiarkan terbuka beberapa saat kemudian terlihat spiritus dalam berkurang volumenya hal ini disebabkan adanya peristiwa apa kita lihat jadi cairan spiritusnya tadi dimasukkan ke dalam botol A dan juga botol B dengan volume dan ukuran yang sama karena botol A ditutup dan botol B dibiarkan terbuka maka secara otomatis ini akan terjadi peristiwa pemuaian yang lebih cepat karena dia berada di udara terbuka maka ini peristiwa menunjukkan adanya peristiwa pemuaian mana ini pemuaian adanya penyubliman pengembunan pengkristalan dan penguapan berarti menguap jadi cairan spiritus tadi lebih cepat menguap di udara terbuka dibandingkan dengan botol yang ditutup kalau menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat ke gas mengembun itu perubahan wujud dari gas ke cair kemudian mengkristal itu dari gas ke padat kalau penguapan itu adalah perubahan wujud dari cair ke gas sehingga jawabannya adalah yang D untuk nomor 34 kita lanjutkan ke soal nomor 35 pakaian seragam sekolah dibuat nyaman dan mudah menyerap keringat bahan yang tepat digunakan untuk pembuatan seragam sekolah adalah biasanya untuk seragam sekolah bahan yang digunakan itu adalah dari kain katun karena kain ini yang paling mudah menyerap keringat dan juga nyaman untuk dipakai sedangkan untuk kain sutra ini sebenarnya bagus berasal dari ulat sutra jadi kain sutra itu yang berasal dari ulat sutra itu bahan dasarnya adalah serat kepompong ulat sutra sifat bahannya ringan halus dan mengkilat tapi biasanya digunakan untuk membuat pakaian piyama ataupun gaun pesta itu untuk kain sutra kemudian untuk kain wall kain wall yang berasal dari kulit domba itu sifat bahannya tebal dan dapat menghangatkan tubuh biasanya dia dipakai untuk membuat sweater dan yang C kain nilon ini bahan sintetis ini agak panas ya biasanya maka dia jarang untuk dipakai sebagai seragam sekolah maka jawaban yang paling tepat adalah kain katun yang terbuat dari serat kapas untuk itu nomor 35 jawabannya adalah yang B oke mungkin ini dulu pembahasan untuk soal-soal olimpiade tahun 2018 kota Semarang mata pelajaran IPA semoga bermanfaat untuk kelanjutan soal-soal berikutnya nomor 36 dan seterusnya ikuti terus di channel Rif Anista terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kekurangan silahkan bisa ditulis di kolom komentar untuk masukannya ataupun mungkin ada yang didiskusikan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh